Bersia 145 tahun ini memiliki bangunan yang baru selesai direnovasi pada 2011 lalu. Kemudian, pada Juni 2014, pasar Mercado Doliframento dinobatkan sebagai salah satu pasar ikan terbaik di dunia. Tidak hanya karena sejarah panjangnya, tapi juga kualitas dan varietas perikanan yang dijual di pasar ini. Hasil laut di pasar ikan ini bahkan menjadi komoditas ekspor ke sejumlah negara Eropa lainnya, Afrika, bahkan Tiongkok. Produk laut andalan pasar ini diantaranya adalah sotong, salmon, sarden, juga ikan todak hitam. Hasil laut yang dijual di pasar ini merupakan tangkapan layan tradisional dan kapal peikanan di Portugal. Masih sangat segar dan sangat baik kualitasnya. Carlos menjadi salah satu pedagang terlama di pasar ini. Sejak 42 tahun lalu menjadi penjual ikan, setiap hari Carlos menjual tidak pernah kurang dari 50 kilogram ikan. Para nelayan datang setiap hari. Setiap hari untuk menjual ikan ke pasar ini, salah satunya adalah Sandra. Perempuan 51 tahun ini setiap hari menjual hasil tangkapan suaminya dari laut. Paling sering Sandra menjual sotong dengan ukuran besar. Menurut Sandra, pasar ini merupakan faktor yang penting untuk menopang perekonomian kota ini. Sejak lahir Sandra telah menjadi bagian dari keluarga nelayan. Bahkan dia membuat tato mengenai sejarah keluarganya, termasuk kebanggaannya akan laut dan menjadi bagian dari keluarga nelayan. Tidak hanya hasil laut dan perikanan, pasar ini juga menjual beragam sayur, buah dan rempah, hasil bumi masyarakat lokal. Pasar ini juga diperhitungkan sebagai pasar yang berkelanjutan. Setiap hari Senin, pasar ikan ini diliburkan. Karena para nelayan tidak melaut pada hari Minggu untuk mengistirahatkan laut dari penangkapan ikan berlebihan. Tidak hanya menjadi yang terbesar dan terpenting, pasar ikan sebal ini menjadi agar perekonomian bagi masyarakat nelayan. Tidak hanya di kota sebal, tapi juga listur, bahkan gilihan. Gilihan toh, coba, kok tidak waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.